Halo Youtube, selamat datang kembali, jumpa lagi dengan saya Eko di Gudang Karya Audio Oke, kali ini kita akan ganti 10 mix ya Ini ada mixer Beta 58A yang kemarin kita review mixer itu ya Yang video sebelumnya bisa kalian cek dulu Nah itu saya mengetes mix ini tanpa saya apapain Ketika beli baru langsung dites sebelum diganti apa-apa Belum dimodip apa-apa gitu Jadi sekarang kita mau ganti spool bawaannya dengan spool yang lebih bagus Spool ini sih sebenarnya masih satu produksi sama merk mixnya ya Atau keluaran dari Shure juga Tapi tipenya yang agak tinggi gitu Seperti apakah? Langsung aja kita ke tutorialnya Let's go Nah ini dia mixnya Shure Lema Beta 58A Ini Mek KW ya Yang saya beli sekitar Rp70.000 kalau nggak salah ya Kenapa saya beli ini? Ya karena saya suka bahannya gitu Kokoh ya Jadi sekarang kita ganti spoolnya Nah spool bawaannya seperti ini ya Biasa Jadi sekarang akan kita ganti dengan spool ini Ini adalah spool tipe Pro 22 Yang ini Nah jika kalian ingin beli linknya ada di deskripsi ya Gitu Ini harganya murah Yaitu nggak sampai Rp20.000 ya Tapi suaranya itu bagus Karena pas saya bilang bagus Karena saya udah nyobain di berbagai tipe mic dynamic Mau merk apapun bebas Setelah pakai spool ini kok suaranya itu bagus gitu ya Dan tertulis disini Professional Dynamic Mic Ropon IMP 600 Ohm Apakah bener 600? Mari kita cek menggunakan multitester ya Karena tertulis disini 600 Apakah bener 600? Mari kita buktikan Karena semakin tinggi ohm yang didapatkan pada spool itu Maka suaranya akan semakin sensitif dan semakin jernih gitu Oke kita tes Disini saya menggunakan multitester digital ya Jadi kalian bisa lihat sendiri Nah disitu terbaca 577 ya Ya mendekati 600 Artinya ini ya digenapkan menjadi 600 ohm ya Ini bener ya Daripada spool yang standarnya ini Sebenarnya frekuensinya ini sama Cuma kenapa suaranya lebih bagus yang ini? Ya karena ini titik fokusnya itu menggunakan ini ya Kayak apa ya Menggunakan grill gitu Grillnya emang agak lembut Cuma ini lebih efesien untuk meredam poppingnya Seperti bunyi Gitu Kalau ini kan cuma busa ya Masih ada tembus popping Dan untuk sensitifitas lebih sensitif yang ini sih Ketimbang ini Oke langsung aja kita ganti ya Langsung kita solder aja ini Ini sudah ada kabelnya Saya ganti kabelnya dengan agak yang lebih kuat ya Kabel Makita ini Jadi langsung kita pasang ya Yang ada titik merah itu yang plus Ini untuk minusnya ya Oke langsung kita solder Oke ini sudah kita solder Seperti ini ya Yang merah ke titik merah Yang pop T itu ke ground ini atau minus ya Oke langsung aja kita pasang Ini tipe yang gak ada sweet ya Jadi langsung aja kita pasang gini Sudah Langsung aja kita pasang ini ya Nah sekarang langsung kita tes menggunakan mixer Gimana suaranya ya Oke langsung kita tes Let's go Cek 1,2,3 Ya ini suaranya Bisa kalian dengar sendiri Ini langsung murni dari mixer ya Saya rekam Lewat jalur fonts Ke alat rekaman yang saya bikin Langsung kabel putih ini ke Handphone ini ya Nah jadi Dimana suaranya Ini gak saya setting ya Untuk high mid low ini rata ya Di arah jam 12 Jadi begini suaranya Ini tanpa efek Ketika kita buka efek C1,2,3 Di Coba Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa di GK Audio Sound System Masih barang kami disini Semoga bisa menghibur ya Nah seperti ini Untuk MC Nyanyi Dan Acara-acara penting gitu Untuk pidato ini Enak banget ini Suaranya seperti ini ya Gak nyangka sih Sepul yang murah Suaranya enak gini gitu Nah begitulah suaranya Kita bandingkan menggunakan Ini Ini adalah Mic rakitan saya Yang saya Ganti Sepulnya menggunakan Loda M2000 ya Yang ini Coba kita buka Nah yang gini ya Kelihatan gak Loda M2000 Ini ya Rosok Gimana suaranya langsung Kita coba Menggunakan mic ini ya Cikson Ciklau 123 Cikna ini Suaranya dari Mic Loda tadi ya Gimana menurut kalian Apakah ada perbedaan Saya gak bisa dengar sih Karena Kalau gak melihat hasilnya Saya gak tahu ya Karena ini langsung direkam Saya gak pakai monitor Langsung rekam Biasa aja gitu Gimana menurut kalian suaranya Ini tanpa efek Ini mentah ya Tanpa efek Kalau penggunaan efek Ciklau sih Nah suaranya seperti itu Bagaimana suaranya dengan tadi Oke sekarang kita coba Buat perbandingan ya Tanpa efek dulu Cik123 Ini adalah suara dari Loda M2000 Cik123 Ini adalah suara dari Loda M2000 Cik123 Ini adalah suara dari Sure Yang kita ganti spoolnya Cik123 Ini adalah Make sure Yang kita ganti spoolnya tadi Nah gimana menurut kalian suaranya Apakah ada perbedaan Langsung tulis aja Di kolom komentar ya Nah jadi suaranya seperti itu Gimana menurut kalian Nah gimana menurut kalian Suaranya Ini sangat worth it Menurut saya Dengan harga Gak sampai 20 ribu sih Ini enak banget Suaranya gitu ya Walaupun ini micnya KW Spoolnya murah Tapi gak menurut kemungkinan Suaranya bisa bagus gitu Kalau dipakai untuk Nyanyi Pidato Atau mungkin yang Berhubung dengan suara Sound system lah gitu ya Nah jadi seperti itu suaranya Jika kalian tertarik Ingin beli Linknya ada di deskripsi ya Ini spoolnya udah lama sih Tapi masih bagus ya Saya kira rusak gitu Jadi Saya penasaran Saya coba kesini Ternyata suaranya bagus gitu Ya kalau menurut Pendengaran saya Pidari pribadi ya Suaranya itu Dari segi clarity sih Lebih clarity ini Tapi Dari segi Mungkin ketebalan Dan Apa ya Kebulatan suaranya itu Lebih bulat Yang loda M2000 gitu ya Sesuai harga sih Ini gak nyampe 20 ribu Dan itu 40 ribu sih Kalau dari segi harga aja Udah beda gitu Tapi Untuk sekilas Apalagi untuk yang pendengaran awam gitu Ya ini udah Udah enak banget gitu Jadi jika kalian punya mic Rusak Atau mic lama gak kepake Setelah untuk dinamik Ganti aja spoolnya Dengan spool ini Ini udah enak banget gitu Bisa dipakai dan Difungsikan kembali gitu Jadi jangan dibuang ya Mic rusak Oke segi itu dulu Untuk Penjelasan dan Review singkat Tentang spool mic hari ini Jika ada yang ditanyakan Dan belum paham Bisa komen aja Atau langsung Dime saja ke Eko Topang Semoga bisa Memberi menempat Dan pengetahuan lagi Untuk kalian Jika kalian belum subscribe Silahkan subscribe Dan jika Kalian belum like Di like dulu Dan di share Biar semuanya juga tau ya Oke bersama saya Eko Karena yang seru itu Bungkus